Intro Dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, pemerintah Aceh memastikan seluruh pelaksanaan sekolah, pembelajaran tatap muka harus mematuhi protokol kesehatan, serta memahami tata cara pencegahannya melalui gerakan masker sekolah atau disingkat GEMAS. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Takola dalam rapat virtual pembekalan pengetahuan dan panduan GEMAS kepada seluruh kepala sekolah dan guru se-aceh di ruang rapat Sekda Aceh selasa 24 November 2020. Gerakan ini bukan kegiatan bagi-bagi masker, tapi ini lebih menanamkan kembali penerapan tatanan hidup baru kepada siswa-siswi sekolah, serta membekali mereka dengan pengetahuan tentang bagaimana penularannya dan cara pencegahan COVID-19, kata Sekda. Selama ini, kata Takwa, akibat pandemi yang berkepanjangan membuat prosesi belajar-mengajar harus dilaksanakan secara online, dan hanya beberapa wilayah yang memiliki kasus peparan rendah atau wilayah yang tidak masuk dalam kategori zona merah saja, yang diizinkan melangsungkan sekolah tatap muka. Oleh sebab itu, Sekda inginkan seluruh guru khususnya wali kelas harus mampu mengedukasi siswa-siswinya, dengan mempodemani panduan gemas yang berisikan informasi dan tata cara pencegahan penularan COVID-19. Sebelumnya, pemerintah Aceh telah melakukan beberapa gerakan pencegahan yang dinyatakan sukses berkontribusi dalam penurunan angka kasus peparan COVID-19 di Aceh. Salah satunya adalah GEMA, Gerakan Masker Aceh. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Effendi, mengaku sangat mengapresiasi keseriusan pemerintah Aceh dalam menumpas penularan COVID-19 melalui gemas. Gerakan ini adalah langkah strategis dan tepat. Semoga ini bisa menjadi jalan terbaik untuk mencegah penularan virus corona, kata Effendi.